Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan status tanggap darurat tingkat provinsi guna mempercepat penanggulan bencana banjir dan tanah longsor di lima kabupaten kota. Selama tanggap darurat, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dan pendataan terhadap infrastruktur yang rusak akan diprioritaskan. Masa tanggap darurat tingkat Provinsi Sumatera Barat berlangsung selama 14 hari terhitung mulai tanggal 10 Maret. Selama tanggap darurat, pemenuhan kebutuhan mendasar bagi semua korban terdampak banjir dan longsor akan diutamakan. Pengerahan alat berat untuk membuka jalur jalan menuju daerah yang masih terisolasi serta pendataan terhadap infrastruktur yang rusak juga akan menjadi fokus utama selama tanggap darurat. Ya kita masih mendatakan dalam bahagiannya karena memang daerah langga itu kan meranggarannya luas. Nah daerahnya rumah yang terdampak itu kan yang di pinggir pantai, ini yang di pinggir sungai. Nah waktu itu makanya kalau masih dibangun di daerah itu, ini bersiko lagi. Itu kira secara itu pada bersiko. Nah itu yang lagi nanti kita tunggu daya ubatin. Nah Alhamdulillah lancar, bahkan kota masyarakat, karena masyarakat rumah, ada yang tertimbur rumahnya, ada yang tidak didiami. Otomasi karena mereka bersih-bersih, nanti itulah kita backup dengan gampangannya. Terima kasih telah menonton!